Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Syahabat Pembelajar So, buat pembelajar sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Moodle Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat kelas digital di Moodle Saya sudah masuk ke posisi e-learning semansatukayangan.moodlenesia.com Perhatikan disini adalah alamatnya semansatukayangan.moodlenesia.com Dimana e-learning ini atau LMS ini berbasis Moodle yang saya buat di layanan Moodle Bagaimana cara membuatnya? Silahkan diperhatikan di pelajari di video saya yang pertama Oke, saya login dulu Nah, dalam posisi-posisi seperti ini, berikutnya kita bisa membuat kelas Bagaimana cara membuat kelas? Arahkan kursor ke site administration Klik saja Nah, kemudian klik courses Kemudian manage courses and categories Nah, sebelum membuat kelas, maka kita membuat kategori dulu Klik tombol atau menu create new category Buatlah kategorinya pembelajaran Ini pakai yang top saja Artinya top itu artinya kategori pembelajaran ini ada kategori paling-paling atas Kemudian ini boleh diisi, boleh tidak Nah, setelah itu ini juga deskripsi juga boleh diisi, boleh tidak Kemudian klik create category Nah, ini sudah muncul di sini kategori pembelajaran Nah, berikutnya kita akan membuat kelas Klik saja ini create new course Nah, untuk membuat kelas ini atau course Kalau dalam bahasa modelnya Kita bisa membuat dalam bentuk dua macam atau dua model Pertama adalah permata pelajaran atau perkelas Misalkan, kalau permata pelajaran Masing-masing guru itu membuat Membuat course atau membuat kelas Misalkan fisika Kemudian biologi Atau mungkin matematika Kalau misalkan guru itu mengajar fisika di empat kelas Maka dia membuat Biologi Misalkan 10.1, biologi 10.2, biologi 10.3, dan selanjutnya Bisa juga kita membuat kelas Tidak permata pelajaran Tetapi per rombongan belajar Artinya begini Misalkan, kalau di suatu sekolah Itu terdiri dari 18 rombongan belajar Maka kita cukup membuat 18 kelas Jumlahnya jauh lebih sedikit Daripada kalau nanti Membuatnya adalah Permata pelajaran Misalkan, kalau guru itu mengajar Empat kelas, maka dia membuat empat Empat kelas digital Di model Nah, kalau misalnya ada empat puluh guru Maka Paling tidak empat kali empat puluh Menjadi seratus enam puluh kelas Maka ini bagi kepala sekolah Itu sangat menyulitkan Karena harus mengontrol Semua kelas-kelas yang ada Yang dibuat oleh guru Dan masing-masing guru itu tidak Satu membuat kelas Tetapi kalau kita membuatnya Per rombol, maka nanti Jauh lebih sederhana Nanti pengelolaannya Bagi kepala sekolah itu Lebih gampang mengontrolnya Nah, sekarang saya praktekan Bagaimana membuat Per rombongan belajar Klik saja Create new course Nah, misalkan Kelasnya adalah Sepuluh Satu Atau kalau Curriculum 13 Sepuluh MIPA Satu Misalkan Disini Misalkan Ini Course short name-nya Misalkan MIPA Sepuluh MIPA Satu Bisa disamakan ya Kemudian Ini Hilangkan Enable-nya Artinya Nanti bisa diakses Kapanpun ya Tidak berakhir Kalau ini course Ended Artinya kan Kapan berakhir Itu bisa kita Enable-kan Nanti kalau kita Enable-kan Maka nanti itu Tanggal yang telah ditutupan Maka kursus itu Tidak tersedia Atau tidak bisa Dilihat oleh Siswa Nah berikutnya Klik Course format Nah ini pilih yang Topik saja Ini kan ada beberapa macam ya Ada weekly format Ada topic Ada social format Ada single activity format Pilih saja yang Topik for Format Ini topiknya Ini Buatlah sejumlah Mata pelajaran Yang ada Dalam tentu kelas Misalkan Ada 16 mata pelajaran Maka ini pilih 6 16 Tapi kalau nanti Kalau lebih bisa dihapus Kalau kurang bisa di Ditambah Berikutnya Klik Save and Return Atau Save and Display Oke saya Klik saja Save and Return Nah ini sudah muncul Kelas 10 Mipa 1 Nah saya mau Buat lagi Create new Cost Sekarang membuat 10 Mipa 2 Di sini Ketik saja 10 Mipa 2 Kemudian ini Hilangkan Enable Setelnya Scroll ke bawah Ini Pilih 16 Topik Nah pilih Topik format Ini pilih Misalkan 16 Kemudian Save and Return Nah sudah Sudah ada 2 kelas Ini kita buat Sampai Sejumlah Rombongan Belajar Yang ada Di Di sekolah Kita coba Klik Set home Nah maka Di sini muncul Kelas Yang sudah Kita Bikin 10 Mipa 1 Dan 10 Mipa 2 Ini adalah Contoh kelas Yang default Yang ada Di Platform Ini Bisa kita Hapus Kalau kita Memang Tidak Membutuhkan Nah setelah Itu Kita coba Masuk Ke Kelas 10 Mipa 1 Misalnya Nah sekarang Ini kita edit Sebelum mengedit Maka Ini hidupkan Turn Editing On Ini harus kita Hidupkan Nah Kalau sudah Muncul Turn Editing Off Itu berarti Sudah Sudah On Nah topik Topik ini Kita ganti Dengan Nama Mata Pelajaran Misalkan Ini adalah Pendidikan Agama Islam Dan Budi Begerti Kemudian Enter Nah yang ini Ganti Dengan PP KN Enter Kemudian Ini ganti Dengan Misalkan Bahasa Indonesia Kemudian Enter Tinggal kita melanjutkan Sampai semua Mata pelajaran Itu Kita Masukkan disini Dengan mengganti Topik 4 Topik 5 Topik 6 Dan Selanjutnya Sampai Semua Mata pelajaran Masuk disini Nanti Guru-guru Guru agama Akan mengisi Materi Di bawah Pendidikan Agama Islam Dan Budi Begerti Nanti Guru PPKN Akan mengisi Materi Atau Bahan Ajar Banuji Di bawah PPKN Dan Selanjutnya Kelas model Seperti ini Ini namanya Kelas Kolaborasi Satu kelas Itu diisi Bersama-sama Sejumlah guru Yang mengajar Di kelas 10 MIPA Satu Jadi Guru tidak membuat Kelas Masing-masing Tetapi Dibuat secara Kolaborasi Secara kelompok Per rombongan Belajar Kalau misalkan Disini ada 15 guru Maka 15 guru Akan mengajar Bersama-sama Oke Barangkali Sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama-sama Bersama-sama